Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin menampilkan presentasi kami yang berjudul Perkembangan Jaringan Ikat, Skeleton, dan Jaringan Otot yang akan dijelaskan oleh pemateri Hidayatul Maulidia dan Penty Anggriani Selamat menyaksikan Baiklah, disini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dari jaringan ikat Jaringan ikat adalah jaringan yang menghubungkan jaringan atau organ yang satu dengan jaringan atau organ yang lain Ada pun fungsi pada jaringan ikat, yaitu untuk mengaitkan suatu jaringan ke jaringan yang lain membentuk dan melindungi struktur organ, menyokong atau menunjang suatu organ melindungi dan juga memberi bentuk pada organ, menyimpan lemak, membentuk darah, dan juga limfa Jaringan ikat itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu sel, serabun, dan zetasar Baiklah, kita akan membahas komponen yang pertama, yaitu sel Sel pada jaringan ikat ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu fibroblast, makrovac, selma, sel lemak, sel plasma, dan sel darah putih Selanjutnya, yaitu komponen yang kedua, yaitu serabut Serabut pada jaringan ikat terdiri atas 3 bagian, yaitu serabut polagen, serabut elastin, dan serabut retikuler Selanjutnya, yaitu komponen yang ketiga, yaitu zat dasar Zat dasar tersusun atas komponen-komponen molekul organik seperti garam dan juga air Fungsinya, yaitu sebagai zat mengisi ruang antar sel dan antar serabut pada jaringan ikat Selanjutnya, yaitu macam-macam jaringan ikat Jaringan ikat pada hewan dapat dikelompokkan atas 3 bagian, yaitu jaringan ikat biasa, jaringan ikat khusus, dan jaringan ikat penyokong Jaringan ikat biasa Jaringan ikat biasa itu dikelompokkan atas 2 bagian, yaitu jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar Jaringan ikat padat memiliki matriks yang berisi serabut dengan susunan yang teratur dan juga padat Jaringan ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu jaringan ikat padat teratur, jaringan ikat padat tidak teratur, dan jaringan ikat padat elastis Baiklah, kita akan membahas jaringan ikat padat teratur Jaringan ini memiliki ciri, yaitu berkas serabut, kolagen, dan fibroblase yang tersusun teratur ke satu arah Fungsinya yaitu untuk memberi kekuatan fleksibel, di mana letak jaringan ini terdapat pada ligamen serta tendon Selanjutnya, yaitu jaringan ikat padat tidak teratur Jaringan ini memiliki ciri, yaitu banyak serabut kolagen yang terdapat dalam berkas-berkas besar membentuk ayam manjala Fungsinya sebagai kapsul yang menyelubungi organ-organ Terletak pada lapisan bawah dermis kulit, tulang, persendian, dan juga kaput jantung Selanjutnya, jaringan ikat padat elastis Jaringan ini memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki berkas-berkas serabut elastis yang tersusun padat dan juga sejajar Fungsinya yaitu memberikan elastisitas pada jaringan, dan dia ini terletak pada dinding arteri besar, aorta, trachea, dan saluran bronkus Selanjutnya, yaitu jaringan ikat longgar Jaringan ini memiliki banyak pembuluh darah, sel-sel saraf, makrofag, sel-sel darah putih Jaringan ini terdapat pada lapisan bawah kulit dan di sekitar pembuluh darah, limfa, dan juga otot Fungsinya yaitu untuk mengikat suatu jaringan ke jaringan yang lain Baiklah, kita akan membahas jaringan ikat khusus Jaringan ini dibedakan atas dua bagian, yaitu jaringan ikat retikuler dan jaringan ikat adiposa Jaringan ikat retikuler memiliki ciri-ciri, yaitu tersusun atas serabut-serabut retikuler yang teranyam dan matrik seperti gel Di dalamnya terdapat sel-sel darah putih Fungsinya yaitu untuk menyokong organ-organ yang lunak dan membentuk darah Selanjutnya jaringan adiposa, yaitu memiliki ciri-ciri, yakni tersusun atas sel-sel lemak yang dikelilingi oleh anjaman serabut kolagen Fungsinya itu untuk menyokong sel-sel lemak, menyimpan energi dalam otot lemak dan sebagai bantalan untuk menahan goncangan Dia ini terletak di bagian atas ginjal dan di sekeliling mata Baiklah, disini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya Materi selanjutnya yaitu adalah jaringan penyongkong Jaringan penyongkong bisa dikatakan sebagai jaringan penyambung padat Dengan bentuk yang spesifik bersifat keras dan kaku Dikarenakan komponen ekstra selurannya mengalami klasifikasi Pada jaringan penyongkong terbagi menjadi dua Ada jaringan tulang rawan dan ada jaringan tulang keras Pada jaringan tulang rawan, kartilago terbagi menjadi tiga Yaitu sel tulang rawan tersusun atas serabut kolagen dan zat amom Dan pada ekstra seluler tersusun atas serabut-serabut dalam jumlah yang relatif banyak Pada zat dasar, komponen intraseluler yang jumlahnya cukup banyak Selanjutnya pada tulang keras atau osteon Bersifat keras dan kaku tapi juga memiliki sedikit elatisitas Fungsinya untuk membentuk kerangka tubuh Bisa dilihat di gambar Tulang keras terdiri dari sel-sel osteosis Osteosis dibentuk oleh osteoblast Diancurkan oleh osteoklas Mengandung CAPO42 dan CAPO3 yang menyebabkan tulang keras Ada skeleton Menurut Akmal 2018 Skeleton berfungsi untuk bagian tubuh yang lemah Untuk melindunginya Skeleton juga berfungsi untuk penyongkong tubuh Dilengkapi dengan rangka yang kaku Seperti pada jaringan ikat Jaringan ini terdiri atas sel-sel yang terletak dalam matriks organik Tetapi matriksnya lebih keras Ada dua macam jenis skeleton Ada skeleton aksial dan skeleton appendikuler Pada skeleton aksial bisa dilihat di gambar Contohnya seperti Ada kepala tengkorak Ada ubun-ubun Ada hi Baji Lipis Pipi Rahang bawang Lubang dagu Lubang atas bawah mata Hidung Lubang bawah mata Selanjutnya ada jaringan otot Menurut Sumarmin 2016 Jaringan otot merupakan jaringan yang mampu melangsungkan kerja mekanik dengan jalan kontraksi dan relaksasi sel atau serabutnya Otot sebagai jaringan dibina atas sel-sel otot yang berfungsi untuk pergerakan suatu alat atau bagian tubuh Dengan kemampuan otot dalam berkontraksi pada gambar terdapat tiga jaringan otot Bedakan yang pertama ada otot polos Otot polos mempunyai suatu inti satu di tengah Letaknya pada dinding saluran pencernaan dan dinding pembuluh darah Reaksi lambat dan tidak mudah lelah Tak sadar Selanjutnya ada otot lurik Mempunyai inti banyak di tepi Letaknya pada rangka Reaksinya cepat dan mudah lelah Bekerja secara sadar Bentuknya serabut tak bercabang Selanjutnya yang ketiga ada otot jantung Mempunyai inti banyak di tengah Letaknya melekat pada jantung Reaksinya lambat dan tidak mudah lelah Bekerja secara tak sadar Bentuknya berserat atau bercabang Berakhir sudah presentasi yang kami tampilkan Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi Dan kepada Allah saya mohon ampun Saya akhiri Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh